Pemirsa 9 Mei merupakan hari libur kenaikan Issa Almasih yang mana meski hari libur aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkel terlihat lengang atau sepi. Meski demikian kapal speedboat selalu standby di pelabuhan terhusus di pelabuhan LLASDP. Meski hari libur bukan berarti aktivitas di pelabuhan terlihat ramai justru aktivitas di pelabuhan terlihat lengang atau sepi penumpang. Menurut para agen kapal speedboat, jika bukan di hari libur ini saja aktivitas penumpang terlihat sepi, namun di hari-hari biasa aktivitas penumpang terlihat sepi. Agen kapal speedboat Abdul Qadir Fauzi membenarkan, jika pada hari ini hanya satu kapal speedboat yang diterangkatkan, setidaknya dari kapasitas isi penumpang kapal, rata-rata kapal speedboat miliknya banyak membawa barang titipan ke berbagai tujuan, ketimbang jumlah penumpang, dan biasanya lonjakan penumpang akan ramai terjadi ketika mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Bahkan kapal speedboat di agen miliknya selalu standby terhusus di pelabuhan LLASDP. Kalau untuk aktivitas penumpang kayaknya, tidak ada lonjakan seperti biasa saja. Tidak ada lonjakan penumpang-penumpang, penari libur ini, bang? Berarti ini aktivitas penumpang itu rata-rata ke mana, bang? Aktivitas penumpang kita rata-rata ke daerah Riau, yang terutama sekalian daerah Tumjahan, Orenok, dan sekitarnya. Berarti kalau hari ini normal lah, bang? Normal, normal seperti biasa saja penumpang. Kali berangkat berapa speedboat kita, bang? Untuk kapal kita speedboat itu sebenarnya 60 orang. Tetapi untuk hari ini hanya separuhnya. Separuhnya? Berapa kapal berangkat, bang? Ini hari pertama nih, hari nunggu. Pertama ini baru sampai ke kapal. Baru sampai ke kapal. Berarti sekadang itu banyak orang nece barang juga, bang? Ketimbang penumpangnya? Banyak. Ketimbang barang seperti motor, ikan, udang, dititip orang ke daerah. Tapi pada intinya kita standby terus, bang? Pada intinya kita standby terus. Hal senedah juga diungkapkan oleh Amiruddin. Ia dan para agen kapal speedboat lainnya hanya standby menunggu penumpang yang menggunakan jasa armada kapal dari agen miliknya. Karena rata-rata penumpang lokal saja yang berbagi tujuan, baik antar kabupaten dan provinsi. Sedangkan penumpang tujuan Batam banyak lebih memiliki menggunakan kapal besar di Pelabuhan Roro karena ongkos tiket lebih murah dibandingkan menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan LLASDP. Ini aktivitas penumpang di Pelabuhan ini sepi lah gitu lah. Tidak terlalu lama ya di lima ini? Iya, jauh-jauh menurun. Berarti ini sudah mulai normal kayak biasa lah, bang? Ya, oke. Normal kayak biasa. Ini kalau tujuan kita kok mana, bang? Biasa lah. Dari sini terus yang kata nyumbalai, aura itu. Berarti ini kadang agak rame nih di hari weekend itu diapa, bang? Hari lebaran itu lah. Kalau hari weekend kayak Sabtu, Minggu udah ada juga. Hari Jumat, Sabtu udah ada juga. Berarti sekali berangkat berapa-berapa penumpang? Dapat 30 lah. Kalau kepala kita yang besar. Kalau yang kecil-kecil, yang berapa? Dapat 20, 10. Berarti banyak juga ngangkut barang juga, bang? Iya, banyak lagi. Barang memang penumpangnya? Siap, siap. Surya Korniawan, Cek TV melaporkan. Surya Korniawan, Cek TV melaporkan.